What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Nah, kali ini gue pengen nge-review koleksi olisamping gue lagi Tapi yang ini 3 olisamping yang terbersih 3 olisamping yang terbersih Yang pernah gue review Sampai saat ini teman-teman Jadi ini banyak yang terbuang ya teman-teman Salah satunya itu botolnya Gasoli, Racing Gasoli 1000 Enviro Evaluk 2T Mana lagi? Dan banyak lagi teman-teman yang terbuang Mesran OB Top 1, Euro 1 Apalagi? Enviro kaleng Top 1 kaleng Oh, banyak pokoknya ada yang terbuang ya Nah, jadi sisanya Ini teman-teman yang masih terkoleksi sama gue Dan ini juga nih Ini sisa Sampai olisamping yang gue sisihkan Nah, ini masih ada sebanyak ini teman-teman Nih, gue koleksi nih Kenang-kenangan Jadi suatu saat gue pengen yang wangi Ya, tinggal gue campurin aja nih Kan ada evaluk tuh Ada Banyak lah macem-macem Nah, ini jadinya yang terbersih ya teman-teman Kita mulai dari yang nomor Tiga nih Yang nomor tiga adalah Olisamping yang paling bersih nomor tiga menurut gue adalah Ceng-ceng Yang ini teman-teman nih Orange Racing 2T teman-teman Ini menurut gue ya Jadi Orange Racing 2T ini Selain dia tenaganya enak Juga keraknya itu Lumayan bersih teman-teman Gitu Tenaganya enak Tapi harganya ya Gocap lah 50 ribuan Tapi dia masih bersih Kerak dan asapnya juga Tergolong Tipis Dan yang kedua Coba tebak apa Apakah olisamping andalan kalian ada disini Tentu aja pasti ada teman-teman Ini dia Cebret Ide mitzu menurut gue Ini luar biasa teman-teman Dia punya kerak yang tipis banget Dan juga Asapnya tuh tipis banget Apalagi kalau mesinnya udah panas Ini sangat tipis Menurut gue Gue juga dulu udah sempet pake lama Pake ini ya Makanya gue apal banget Keraknya itu tipis Sehingga bikin busi awet Dan juga buat touring itu Enak banget Karena makin panas Dia karakternya makin galak Gitu teman-teman Harganya Kurang lebih gue ucapan juga Nah Terus yang paling bersih Yang pertama adalah Pasti kalian udah tau lah ya Ini dia Jebret Tentu aja Eneos teman-teman Nih Olisamping yang paling bersih Kerak Dan juga asapnya Ya Eneos Sampai sekarang ini Yang udah pernah gue review Yang paling bersih itu Eneos teman-teman Harganya juga gocap Nah ini karakternya Dia memang Di atas untuk top speed Yang terlalu tinggi Dia memang agak berat teman-teman Gak seliar yang dua ini ya Tapi dia masih cukup Banget Untuk harian teman-teman Kalau cuma untuk kebutian harian Bahkan touring pun Masih bisa dia Masih bisa Cuma ya Jangan ngarep Kalian bisa kebut-kebutan Melawan ninja Ya kan Untuk jarak jauh Jangan Cuma dia kan Buat harian ini Perfect banget teman-teman Tenaganya itu Sangat-sangat cukup Dan yang paling penting Itu kan Buat harian itu Minim perawatan Ya kan gitu Jadi kita Gak perlu Banyak-banyak Bongkar head Karena keraknya itu Teman-teman Jadi gitu teman-teman Nah tapi Penilaian gue ini Sewaktu-waktu Bisa saja berubah Teman-teman Karena kan gue Terus nge-review Oli-oli samping yang lain Bisa jadi Gue bisa nemuin Oli samping yang lebih bersih Daripada Eneos Bisa jadi Kayak misalnya kan Gue belum nge-review Motul Belum nge-review Ethnok Belum nge-review Apa lagi Mavic Belum nge-review Ah banyak banget Yang pengen gue review Teman-teman Nah tapi Kalau untuk saat ini Dari semua ini Yang paling bersih itu ya Eneos Teman-teman Gitu Nah ini juga Masih sedang Mengerjakan projek Kawasaki Genuine Oil Nah ya kan Masih gue kerjakan Barangkali Kerapnya bisa jadi Lebih bersih Bisa jadi Tenaganya juga Lebih enak Daripada yang Orange Full Synthetic Bisa jadi Jadi suatu-waktu Penilaian gue Bisa berubah Mengikuti dengan Apa namanya Banyaknya Oli samping yang gue review Teman-teman Makanya Tungguin terus Channel gue Gue bakal ngasih Informasi yang sangat Informatif Dan bermanfaat Buat kalian Teman-teman Apakah Oli kesayangan kalian Ada diantara Tiga ini Yang paling bersih Nah gitu Teman-teman ya Thanks for watching Dan jangan lupa Selamatkan mesin kita dulu Baru Pertimbangkan Penampilannya Teman-teman ya Karena kesehatan Mesin itu Nomor satu Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Terima kasih